Intro Terus juga ya Ini jadi ingetin Sama masa kecil Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah klik video ini Saya Yudi Bareto Di video kali ini saya mau liburan Gak jauh-jauh liburannya hanya di Tasik aja Tasik itu ada dua Ada kota, ada kabupaten Dan saya mau liburannya ke daerah kabupaten Salah satu yang menarik Ada namanya mungkin teman-teman ada yang pernah kesini Namanya Wahana Alam Parung Jadi disini tempatnya itu sangat luas Mungkin kalau untuk perjalanan dari Tasikota itu sekitar satu jam Dan saya sudah berada di depan tiket boxnya Ini tempatnya luas Nanti kita akan Lihat satu persatu area-area Yang ada di dalam wisata alam parung ini Oke jadi sebelumnya Buat teman-teman yang mau Datang kesini Ini bisa untuk parkirannya di sebelah sini Dan juga untuk motor di belakang saya juga bisa Kalau untuk mobil di sebelah sini Sekarang kita langsung beli tiketnya dulu ya Tapi buat teman-teman yang baru menemukan saya Di channel Youtube ini Saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu Supaya channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi Tiga Rp. 105.000 Ini untuk kalau disini tuh Anak-anak sama dewasa Harganya berapa? Sama Semuanya Rp. 35.000 Berarti Oke kalau misalnya datangnya weekday berapa? Weekday 25 Kalau ini Rp. 35.000 Oke saya udah dapet tiketnya nih Tiket masuk Rekreasi penuh fantasi Wahan alam parung Ini kampung parung Desa Guranteng Guranteng apa Guranteng? Guranteng ya Kecamatan Pager Ageng Kabupaten Tasik Malaya Oke guys Ternyata di bagian depan sini Ada tempat mini soccer Katanya mini soccer ini Kalau untuk datangnya siang Itu harganya Rp. 200.000 Untuk satu jam Dan kalau untuk malam Mungkin dari jam 6 Sampai ke sana Itu kan suka ada juga Yang olahraganya malam Itu Rp. 250.000 Per jam Silahkan kalau mau olahraga Bisa kesini juga Nah mungkin teman-teman Ada yang dari luar kota Tasik Mungkin pengen nginep Di sini sekalian Bisa ada di belakang saya Di sebelah situ Itu untuk tarifnya Rp. 450.000 Dan itu bisa untuk satu keluarga Di belakang saya Di sini bisa beli T-shirt Terus ada topi Ada sandal juga Bisa beli di sini Dan sebelah sini Kita lihat Ini yang Lantainya ini Dengan rainbow Ini bisa Untuk kumpul-kumpul keluarga Karena di sini memang Boleh untuk Bawa makanan dari rumah Mungkin teman-teman Ada yang mau Bawa nasi timbel Terus makan di sini Juga boleh Mungkin ada juga Yang teman-teman Tidak bawa makanan Dari rumah Jadi di sini juga Tersedia beberapa Tenan makanan Jadi silahkan Bisa jajan di sini Makannya di sini Juga banyak meja-meja Di sebelah sana Ada stage juga Di situ biasanya Kalau tiap weekend Suka ada hiburan Live music Kadang-kadang di sini Juga banyak Mengundang Artis-artis nasional Artis-artis ibu kota Juga sering Manggung di sini Lihat aja Di jadwalnya Ada di akun Instagramnya Wisat Alam Wahana Alam Parung Saya penasaran Mau lihat ke bagian bawahnya Karena di sana Ada mini zoo Disini juga ada Burung-burung Dan itu Kalau nggak salah Merak ya Namanya Kalau pad lagi mekar Si ekornya itu Indah banget Sampai jumpa 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 Oke guys Jadi memang Area mini zoo ini Menarik sekali Apalagi untuk Anak-anak pastinya Disini juga banyak Hewan Dan disana banyak Burung Terus ada rusa Dan di sebelah sini Area untuk kelinci Ini area yang Sangat lucu sekali Bisa untuk berfoto Bareng si kecil Mungkin ya Sekarang kita Nyari tempat Yang lain-lain Disini juga ada Aneka mainan ya Bisa beli mainan Terus itu ada Buah Terus disini Ada buat Mewarnai juga Oke disini tuh Ada beberapa kolam ya Dengan kedalamannya Yang berbeda Terus disini juga Kalau mungkin Teman-teman Kalau berenang Berarti Pakaian dan tas Itu harus disimpan Dan bisa juga Disimpan di gazebo itu Itu gazebonya juga gratis kok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Jadi di Wahana alam parung ini Bukan cuma ada kolam renang Tapi ada juga Area untuk sepeda gantung Saya mau menantang Agni Untuk naik Gimana nih? Apakah Anda takut? Lumayan lah Tapi coba dulu Oke Oke yuk Satu orang aja Berapa satu orang tiketnya? 10 ribu 10 ribu 10 ribu tuh ya Naik ke sana Terus ke sini lagi Oke Masalahnya nyari goet Pulangnya di tarik mundur Oke Terima kasih telah menonton! Oke kita tanya sama Agni Ini gimana nih? Nyobain Naik ke sepeda? Serius sih cuman kayak Gak ada rengdeng Gak ada rengdeng Soalnya berat Oh berat Oke Nanti teman-teman Kalau datang ke sini Cobain juga Menguji adrenalin ya Sekarang kita lanjut lagi Untuk ke area yang lainnya Oke guys Di sini juga ada area yang spesial Tapi kalau untuk datang ke area ini Harus beli tiket tambahan Nah di sini tiket Oke Untuk 3 orang 60 ribu 60 ribu Oke Oke Nah Dengan nambahin 20 ribu aja Kita bisa Menikmati area yang spesial ini Sepuasnya Kita langsung Nah di area ini Kebetulan memang ada 2 area Untuk kolam renangnya Ada yang kedalamannya Dengan berbeda Terus di belakang ini Ada yang belum selesai Tapi katanya nanti Untuk kastil Terus di sebelah sana Juga ada area prosotan Dan juga untuk gazebo Juga sama Itu udah free Kalau sebelah sini Ada area Denboy Ranch Terus di sebelah sini Terus di sebelah sini Seru juga ya Ini jadi ngingetin Sama masa kecil Kita sekarang Cobain Kiki yang turun Yang prosotan Terus di sebelah sini Terus di sebelah sini Oke guys Sekarang saya sudah selesai Tadi barusan makan dulu Karena memang dari rumah Belum sarapan Sekarang sudah mulai Semakin rame tempatnya Dan saya mau Berenang dan menikmati Suasana di sini Mungkin gak Apa Videonya Sampai di sini aja Terima kasih sudah nonton Video ini sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram saya Yudi Bareto Underscore Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya